Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawak Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang tutorial singkat Cara mendaftar atau registrasi akun EDM atau RKM Pepala, Madrasa, Bendahara, Tapunstab untuk BIMTIC Loaring tahun 2023 Langsung saja coba kita praktekkan caranya Untuk alamat yang diakses teman-teman Sama waktu kita mengikuti BIMTIC Daring Alamatnya https learning.bimtic.edm.encamkemenak.com Coba kita akses teman-teman alamat itu Silahkan nanti dimasukkan email atau suril dan kata sandi Sebagai kepala madrasa Jadi untuk mendaftar kami ulangi teman-teman Login sebagai kepala madrasa yang sudah terdaftar sebelumnya pada BIMTIC Daring Kita lanjutkan teman-teman Jika berhasil login Seperti biasa teman-teman Kita masuk ke daftar BIMTIC-nya Sama seperti BIMTIC Daring kemarin Kita masuk kelas BIMTIC Kita masuk lagi Kita cari teman-teman jadwal BIMTIC Daringnya Seperti ini teman-teman Disini terjadwal 4 sampai 6 Mei 2023 Untuk tim kami Jadi yang di klik teman-teman untuk melakukan registrasi BIMTIC Daring income Account teman-teman silahkan dibuka Dibuka saja Yang account bukan BIMTIC Daring Untuk mendaftar registrasi terlebih dahulu Oke akan muncul tampilan seperti ini Jika sudah punya akun Bisa langsung login teman-teman Karena kita baru tentunya belum punya akun Tinggal pilih daftar Kudi registrasi Silahkan disini masukkan Biasanya kudi NSM Nomor Statistik Madrasa Setelah dimasukkan teman-teman NSM-nya Klik registrasi Jika berhasil Akan ada tampilan isian Forum Forum seperti ini teman-teman Dari nama kepala madrasa Nama bendahara Nik kepala madrasa Nik bendahara madrasa Email kepala madrasa Email bendahara Password kepala madrasa Ini untuk password loginnya teman-teman Jadi dengan sekali mendaftar Kepala Akan terdaptar juga aktif Bendaharanya teman-teman Disini Jadi cukup kita mendaftar kepala Dan bendahara secara bersamaan Akan aktif Untuk akun EDM Dan income-nya Silahkan nanti dilengkapi Nama kepala tadi Sesuai dengan isiannya Diserta password Ingat passwordnya teman-teman Disini Jangan sampai lupa Silahkan dilengkapi teman-teman Isi dengan benar disini Email dan Passwordnya Serta yang lainnya teman-teman Jangan sampai salah Setelah itu coba klik Registrasi Kita lanjutkan teman-teman Jika ada notifikasi Berhasil seperti itu tadi Silahkan nanti langsung dicoba Untuk melakukan login Untuk login teman-teman Menggunakan nick atau email Usernya Beserta password yang sudah kita buat Atau kita daparkan tadi Biasanya teman-teman Langsung bisa login Tanpa aktifasi apapun Namun jika teman-teman Tidak berhasil login Coba dicik Di emailnya Apakah ada Pesan masuk Untuk melakukan aktifasi Jika ada pesan masuk Untuk melakukan aktifasi Silahkan Lakukan aktifasi Terlebih dahulu Biasanya Kami ulangi Sekali lagi Langsung bisa login Silahkan nanti Coba saja teman-teman Masukkan Nick atau email Beserta password Yang sudah dibuat tadi Disini Kami coba login Dengan rule Kepala Madrasah Tenteman Klik masuk Jika berhasil Mendaftar Atau registrasi tersebut Tentunya bisa masuk Seperti ini Untuk melakukan penambahan Staff Biasanya menu pengaturan Management user Staff Madrasah Silahkan nanti Ditambah Tenteman Disini Batasan staff Madrasah 8 akun Silahkan klik Tambah saja Teman-teman Disini Seperti biasa Klik tambah Nanti silahkan diisi Sesuai dengan data Yang diminta Klik simpan Untuk IDM Biasanya juga langsung Otomatis terdaftar IDM Coba dibuka Teman-teman IDM biasanya Di bagian Bintik Low-rank IDM Sehingga akan di klik Nanti akan muncul Login seperti ini Silahkan klik masuk Untuk IDM Coba masukkan Nick Dan password Yang berdatang Pada R-CAM Tadi Ini untuk IDM nya Juga Benghasil masuk Teman-teman Dengan password Yang sama Dengan R-CAM Tadi Lancar Dan Berhasil Lose Semua Teman-teman Mohon maaf Jika ada penjelasan Yang korang tepat Atau ada kesalahan Yang kami jelaskan Semoga ada Manfaatnya Yang kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih telah